Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung dalam materi fikih ibadah Para mahasiswa sekalian Hari ini kita akan belajar materi tentang kitab Toharah Baiklah, mari kita dengarkan Kita perhatikan dengan baik materi ini Toharah Toharah berasal dari bahasa Arab Yaitu Toharah yutohiru tuhuran wa toharotan Makananya, tersi dan suci dari kotoran atau najis hissi Yaitu yang dapat terlihat dengan indera kita Dan najis maknawi yang tidak kelihatan adatnya Atau tidak terlihat wujudnya Secara istilah syara, Toharah adalah bersih dari najis Baik najis hakiki Yaitu khobas, kotoran Atau najis hukmi, yaitu hadas Secara etimologi Istilah Toharah berarti Suci atau bersih dari kotoran Yang telah dikategorikan oleh agama Sebagai sesuatu yang najis Ataupun yang sifatnya hadas Baik yang hissi maupun yang maknawi Baik yang hakiki maupun yang hukmi Dalil terkait dengan Toharah Dapat kita lihat dalam Quran surat kelima Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrojim Ya ayuhal ladina amanu Ida kumtum ila sholati Faghsilu wujuhakum Wa aidiakum ila al-marafiq Wamsahu biruusikum Wa arjulakum ila al-ka'bain Wa in kuntum junuban Fattahharu Wa in kuntum marzah Aau ala safarin Aau jaa ahadun minkum minal gha'ihti Aulamastumun nisa Falam tajidu ma'ang Fatayammamu sa'idang tayyiba Famsahu biwujuhikum Wa aidiikum min Ma yuridu allahu Liya ja'ala alaikum minaharaj Walaki yuridu liutahhirukum Waliutim mani'matahu alaikum Wa alaikum tashkurun Dalam ayat ini Kita dapati dua kata Yang berkaitan dengan istilah Toharah Yang pertama adalah Wa in kuntum junuban Fattahharu Apabila kalian junub Maka bersucilah Jadi makna yang pertama Kata Toharah disini adalah Menyucikan diri dari Junub Yaitu hadas besar Karena junub itu tidak nacis Tetapi adalah hadas Maka Fattahharul dalam Makna yang pertama disini adalah Menyucikan diri dari hadas Yaitu hadas besar Kemudian dirangkai dengan ayat sebelumnya Maka kata Fattahharu ini juga Berkaitan dengan Menyucikan diri dari hadas kecil Karena wudhu adalah Menyucikan diri dari hadas kecil Selanjutnya Pada kalimat yang kedua Wala ki yuri du li utah hirokum Dalam kata Wala ki yuri du li utah hirokum Disini adalah merangkum Atau mencakup Segala bentuk Bersuci Baik itu Bersuci dari Hadas kecil Hadas besar Maupun juga Bersuci yang Tidak menggunakan air Sehingga mencakup kata Fatayam Mamusahi dan Toiba Yaitu mencakup Tayamum Jadi tayamum Meskipun tidak menggunakan air Dalam islam Atau dalam fikir Ini disebut sebagai Bersuci Yaitu menyucikan diri dari Hadas Baik hadas kecil Maupun hadas besar Karena orang yang Tidak mendapati air Dapat berwuru Dengan cara Bertayamum Yaitu dengan Debu Ataupun Bagi mereka yang Junom Tidak dapat Mandi janabat Maka cukup Dengan bertayamum Seperti dalam Kondisi sakit Atau dalam Kondisi Yang Menyusahkan dirinya Untuk mencari Air Atau mungkin Perjalanan Selanjutnya Kata Toh Taharah Yang disebutkan Dalam surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 222 Allah berfirman Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat Dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri Kata Al-Baqarah Dalam surat Al-Baqarah 222 Ini memiliki makna Yaitu Membersihkan diri Atau menyucikan diri Dari Darah Haid Baik Mahasiswa sekalian Selanjutnya Kita akan melihat Jenis-jenis air Dalam VK Air dibagi menjadi beberapa macam jenis Yang pertama adalah Air suci dan mensucikan Yaitu air mutelap Berikutnya adalah air suci Tetapi tidak mensucikan Kemudian yang ketiga Air yang bernajis Atau air mutanajis Kemudian Yang keempat Air makroh Air yang tidak dianjurkan Atau Oleh agama Tidak menjadi hal yang disukai Untuk digunakan sebagai Media ber Suci Air suci dan mensucikan Atau yang disebut dengan air mutelak Yaitu adalah Suci karena zat air itu sendiri Tidak mengandung kotoran Atau najis Jadi hakikatnya Air mutelak Adalah yang memang pada asalnya Air ini suci Tidak mengandung kotoran Atau najis Sehingga dapat digunakan Untuk bersuci Disebut mensucikan Karena air tersebut Dapat digunakan Bersuci Dari hadas Bahkan juga digunakan Untuk Membersihkan diri Atau menyucikan diri Dari najis Selanjutnya Air suci tetapi Tidak mensucikan Air jenis ini suci Namun tidak bisa dipakai Untuk bersuci Seperti untuk berwudu Atau mandi janabat Nah Masa dalam kata tori air ini Seperti hanya adalah Air yang telah bercampur Dengan suatu benda yang suci Seperti air kopi Air teh Air gula Air susu Nah Air-air ini Tidak dapat digunakan Untuk bersuci Meskipun zatnya suci Karena kita tidak mungkin Bersuci dengan air teh Atau dengan air kopi Karena tidak Dipergunakan untuk bersuci Tetapi untuk Diminum Kemudian Masa dalam kategori Air yang suci Tetapi tidak mensucikan Adalah air yang sedikit Atau kurang dari dua gula Atau juga air yang sudah terpakai Untuk menghilangkan hadas Atau najis Seperti halnya Air yang kita sebut Sebagai air mustakmal Artinya sudah terpakai Sementara Air itu tidak berubah sifatnya Dan tidak bertambah ukurannya Atau banyaknya Meskipun Dari sisi sifat Bau, rasa, warna tidak berubah Tapi kalau Air itu Telah dipakai Maka masuk dalam kategori Air mustakmal Sehingga tidak mensucikan Nah berkaitan dengan air jenis ini Ada beberapa pendapat Di antara ulama Kemudian Ada Yaitu air pepohonan Atau air yang ada dalam buah-buahan Seperti Air yang keluar dari pohon kau Atau air mira Air yang Orang mencari Gula kelapa Kemudian mengambil getahnya Nah itu tidak dapat digunakan Untuk bersuji Demikian juga air yang ada dalam kelapa Atau air kelapa muda Itu tidak dapat digunakan Untuk menyucikan diri Baik untuk bermudu Maupun mandi Janabat Kemudian Air yang mutanajis Atau air bernajis Nah air yang terkena Benda najis Ini masuk dalam kategori Air mutanajis Kenapa disebut mutanajis? Karena sudah berubah Salah satu dari sifat air tersebut Sehingga air ini tidak boleh Dipakai Baik sedikit maupun Banyak Nah air bernajis Tetapi tidak berubah Salah satu sifatnya Nah air ini Kalau sedikit Kurang dari dua gula Tidak dapat dipakai lagi Bahkan hukumnya Sama dengan Najis Namun apabila mencapai Dua gula atau lebih Maka hukumnya tetap Suci dan Mensucikan Jadi air mutanajis ini Intinya Tidak berubah Sifatnya Sifat air itu Di antaranya adalah Ada rasa Ada bau Ada warna Kalau itu berubah Ya unsurnya Maka Dapat dikategorikan Sebagai air Najis Tetapi Tadi Ada juga Pengecualian Kalau tidak berubah Semua sifat Kemudian Air itu Banyaknya Lebih dari Dua gula Ada pun Kalau kurang dari Dua gula Maka Masuk dalam kategori Air mutanajis Kemudian air makroh Atau yang tidak Dianjurkan Untuk digunakan Sebagai media Bersuci Nah air makroh ini Dipakai untuk Badan Tetapi tidak Untuk pakaian Jadi Menusihkan Najis dari pakaian Tidak Dianjurkan Nah yang masuk Dalam kategori Air seperti ini Adalah air Yang terjemur Sinar matahari Selain Dari Bejana Emas dan Perak Karena menurut Ahli kedokteran Air yang sudah Terjemur matahari Digunakan untuk Bersuci Akan mengakibatkan Kanker kulit Sehingga Membahayakan Apabila digunakan Untuk membersihkan Badan Maka cukup Untuk pakaian Meskipun Masuk dalam kategori Air makroh Artinya Tidak baik Untuk digunakan Kemudian Contoh dari Air mutlak Disini adalah Air hujan Salju Kemudian Embun Nah air-air itu Adalah air yang Berasal dari Alam Sebagaimana Allah berfirman Wa'angzal Namina Samai Ma'antahuro Sebenarnya Allah Dan Allah Telah menurunkan Air dari langit Air yang dari langit Adalah air Hujan Kemudian Ada lagi Air yang masuk Dalam kategori Air mutlak Yaitu Air laut Atau Ma'ul bahri Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Dalam hadis Ya terkait Dengan Kemutlakan Dari air laut Artinya Bahwa air laut Ini Dapat digunakan Untuk bersuci Karena Bangke Dari ikan Yang ada di laut Pun Halal Maka airnya Pun juga Suci Untuk dipergunakan Sebagai media Untuk bersuci Sebagaimana Keterangan Yang disebutkan Dalam Hadis ini Selanjutnya Ada air Zamzam Atau Ma'ul Zamzam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Menggunakan Air Zamzam Untuk minum Sekaligus Juga Untuk Berbudu Maka Dalam keterangan Hadis ini Kita melihat Bahwa Air Zamzam Boleh Digunakan Untuk minum Sekaligus Untuk Berbudu Atau Bersuci Dari Hadis Kemudian Air yang Berubah Disebabkan Telah lama Tergenang Atau Tersimpan Disebabkan Tempatnya Atau Bercampur Dengan Suatu Yang menurut Kebiasaan Tidak Dapat Dihilangkan Dari Air Itu Seperti Attohleb Atau Lumut Jadi air Yang menggenang Di suatu Tempat Kemudian Dia berlumut Air itu Tetap Dalam Kondisi Mutlak Tidak Menjadi Najis Karena itu Berasal Dari Alam Tidak Ada Hal-hal Yang merusak Kemurnian Atau Kesucian Dari air Tersebut Kemudian Najis Kita Lihat Apa Pengertian Syariat Tentang Najis Dalam Pengertian Syariat Untuk Syarak Najis Adalah Sesuatu Yang Kotor Jadi Lawan Dari Tohara Kalau Tohara Tadi Adalah Kesucian Najis Ini Adalah Suatu Yang Menghilangkan Jifat Dari Kesucian Maka Disebut Lesyarak Sebagai Suatu Yang Kotor Najis Juga Dibagi Menjadi Beberapa Macam Yang Pertama Adalah Najis Mukhoffafah Yaitu Najis Yang Ringan Masuk Dalam Kategori Najis Mukhoffafah Atau Ringan Ini Adalah Air Seni Anak Laki-laki Atau Bayi Laki-laki Yang Belum Memakan Apapun Kecuali Air Susu Ibu Atau Asi Dari Ibu Sehingga Apabila Terkena Air Kencingnya Maka Cukup Diperciki Dengan Air Tidak Perlu Untuk Diduci Kemudian Najis Mutawasito Yaitu Najis Pertengahan Nah Najis Ini Meliputi Segala Suatu Yang Keluar Baik Dari Kubul Ataupun Dubur Dari Jalan Depan Ataupun Dari Jalan Belakang Kemudian Juga Masuk Dalam kategori Najis Mutawasito Adalah Darah Selain Dari Hati Maupun Lipa Kemudian Juga Darah Dari Orang Yang Mati Syahir Kemudian Nanah Nanah Ini Juga Masuk Dalam kategori Najis Mutawasito Karena Nanah Ini Darah Putih Kemudian Muntah Orang Yang Muntah Yang Kumur Isi Perutnya Maka Isi Perutnya Menjadi Najis Mutawasito Sehingga Apabila Mengenai Badan Tempakaian Kita Harus Dibersihkan Atau Disucikan Kemudian Madi Itu Air Yang Keluar Selain Air Mani Maupun Wadi Madi Biasanya Keluar Ketika Seorang Dalam Kondisi Kelelahan Ini Harus Disucikan Karena Masuk Dalam kategori Najis Mutawasito Kemudian Mayat Mayat Juga Disebut Disini Najis Mutawasito Oleh Karena Itu Diajarkan Agar Orang Yang Memandikan Mayat Tidaknya Dia Mandi Besar Kemudian Arah Atau Minuman Yang Mabukan Atau Minuman Keras Homer Ini Juga Masuk Dalam Kategori Najis Mutawasito Najis Pertengahan Kemudian Air Susu Hewan Yang Tidak Dimakan Dagingnya Kecuali Manusia Maksudnya Adalah Bahwa Manusia Itu Dalam Ilmu Mantik Masuk Dalam Kategori Hayawan Tetapi Manusia Beragal Sedangkan Hewan Selain Dari Manusia Maka Itu Adalah Masuk Dalam Kategori Najis Daging Binatang Yang Dipotong Selagi Masih Hidup Dan Bangke Binatang Darat Yang Berdarah Selain Manusia Ini Juga Najis Bagaimana Cara Mengersihkannya Dibasoh Sampai Air Mengalir Di Atas Benda Yang Terkena Najis Tersebut Kemudian Najis A Ini Ya Ini Najis Yang Masih Ada Zat Ada Bau Dan Warnanya Artinya Secara Fisik Ini Dapat Diria Dengan Mata Ada Cara Mersihkannya Dengan Menghilangkan Zat Bau Dan Warnanya Kecuali Warna Dan Bau Yang Sangat Susah Sangat Sukar Untuk Dihilangkan Maka Hal Ini Masuk Dalam Kategori Hal Yang Dimaafkan Kemudian Ada Lagi Najis Hukmiah Yaitu Najis Yang Diakini Keberadaannya Meskipun Zat Bau Dan Warnanya Tidak Nyata Adanya Artinya Secara Fisik Tidak Dapat Kita Lihat Ataupun Dirasakan Seperti Air Seni Yang Sudah Kering Sehingga Sifat Sifat Sudah Hilang Ada Cara Membersihkannya Dengan Memercikkan Air Di Atas Benda Yang Terkena Najis Tersebut Kemudian Atau Yang Disebut Dengan Najis Berat Yang Masuk Dalam Kata Goen Najis Mughal Ado Adalah Anjing Dan Babi Anjing Anak Keturunannya Anjing Dan Babi Dan Anak Anak Ini Tentu Masuk Dalam Kata Goen Najis Mughal Ado Atau Hasil Persilangan Dari Kedua Jenis Binatang Tersebut Cara Membersihkannya Adalah Membasuh Benda Yang Terkena Najis Itu Sebanyak Bagaimana Dasarnya Adalah Hadis Rasul Jadi Mensucikan Berjana Salah Seorang Di antara Kalian Apabila Dijilat Padanya Itu Mulai Anjing Maka Indahnya Dicuci Banyak Tujuh Kali Yang Salah Satunya Dengan Panah Atau Dengan Turab Yaitu Debu Nah Demikianlah Kembagian Najis Dan Juga Bagaimana Cara Kita Membersihkan Atau Menucikan Diri Dari Najis Tersebut Selanjutnya Adalah Istinja Istinja Ini adalah Cebok Dalam Bahasa Indonesia Nah Hadis Rasul Menerangkan Beliau Telah Melalui Dua Kubur Dua Kuburan Ketika Itu Beliau Berkata Kedua Orang Yang Ada Dalam Kubur Ini Disiksa Yang Seorang Disiksa Karena Mengadu Adu Atau Mengadu Domba Dan Yang Seorang Lagi Karena Tidak Beristinja Artinya Tidak Cebok Ketika Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Tidak Cebok Artis Artis Mutafakun Ale Definisinya Adalah Istinja Menghilangkan Kotoran Yang Keluar Dari Kubur Jalan Depan Kemaluan Dan Dubur Yang Dari Belakang Dengan Menggunakan Air Ataupun Dengan Batu Artinya Menggunakan Air Apabila Memang Didapati Air Tetapi Kalau Tidak Mendapati Air Maka Boleh Dengan Batu Tiga Butir Batu Biasanya Kemudian Ada Iktilaf Atau Perbedaan Di kalangan Para Ulama Al-Madahib Ulama Madhab Menurut Hanafiah Hanabirah Dan Syafiyah Yaitu Para pengikut Madhab Imam Hanifah Imam Ahmad bin Hanbad Imam Syafi'i Mereka Memperbolehkan Juga Istinja Untuk Membersihkan Darah Jadi Darah Yang kuat Boleh Untuk Dibersihkan Sebagaimana Orang Cibok Ini Menurut Madhab Tersebut Demikian Juga Mani Maupun Madhi Dengan Daun Dan Batu Jadi Mereka Mempersamakan Apa yang Keluar Dari Sabilain Kubul Dan Dubur Termasuk Darah Mani Dan Madhi Tetapi Madhab Malik Para pengikut Madhab Imam Malik Mereka Berpendapat Bahwa Tidak Bisa Menggunakan Batu Atau Bersuci Dari Mani Madhi Dan Darah Haid Jadi Malik Atau Pengikut Madhab Imam Malik Berbeda Dengan Yang Lainnya Di Samping Itu Juga Malik Tidak Mengharuskan Istinja Madhab Malik Tidak Mengharuskan Istinja Dalam Arti Cibok Selama Kotoran Itu Tidak Tersebar Kemana Mana Artinya Ketika Buang Kotoran Kotoran Itu Tidak Menempel Di Sekitar Tempat Keluarnya Tetapi Saya Rasa Ini Sangat Sulit Sehingga Kita Mengambil Madhab Yang Lebih Selamat Saja Kemudian Saya Istilah Ada Beberapa Istilah Lain Dari Istinja Ada Istismar Menghilangkan Ajis Dengan Batu Istismar Ini Jumroh Jimar Ini Dari Kata Jumroh Jumroh Itu Krikil Batu Istismar Ini Juga Masuk Dalam Kategori Lain Atau Istilah Lain Dari Istinja Istismar Diharuskan Menggunakan Tiga Batu Jadi Maksudnya Sama Dengan Istinja Hadis Nabi Menyebutkan Apabila Salah Seorang Di antara Kalian Pergi Membuang Air Besar Pergilah Dengan Membawa Tiga Batu Karena Itu Diperbolehkan Nah Jadi Kalau Kita Tidak Mendapati Air Kemudian Buang Air Besar Maka Harusnya Membawa Tiga Batu Sebagai Sarana Untuk Istismar Atau Untuk Membersihkan Diri Dari Sisa Najis Yang Ada Ketika Buang Air Besar Kemudian Istibro Istibro Ini Adalah Usaha Untuk Membebaskan Diri Dari Sisa Kotoran Bekas Kencing Sehingga Ia yakin Kotoran Itu Hilang Jadi Orang Yang Telah Melaksanakan Hajat Air Kecil Atau Buang Air Kecil Maka Sudah Seharusnya Untuk Membersihkan Atau Bercebok Sehingga Tidak Ada Yang Tersisa Dari Air Kencing Tersebut Nah Bagi Laki-laki Mungkin Dapat Memurut Kemaluannya Tiga Kali Bagi Perempuan Dengan Cara Yang Sudah Mereka Ketahui Kemudian Istinza Istinza Adalah Usaha Untuk Menjauhkan Diri Dari Najis Kemudian Masuk Dalam Adab-adab Istinza Islam Mengajarkan Bagaimana Kita Beristinza Yaitu Dengan Adab-adab Yang Mulia Yang Pertama Adalah Tidaknya Orang Yang Istinza Menutup Diri Dan Menjauhkan Diri Dari Manusia Ketika Buang Hajar Hal Ini Yang Disebutkan Dalam Hadis Rasul Kami Pernah Keputus Rasul 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 Sallallahu Aleyhi Wassalam Ketika Safar Lampau Pergian Beliau Tidak Menunaikan Hajatnya Di Daerah Terbuka Namun Beliau Pergi Ketempat Yang Jauh Sampai Tidak Nampak 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 Tidak Terlihat Nah Inilah Adab Yang Diajarkan Rasul Agar Ketika Kita Buang Hajar Kita Jauhkan Diri Dari Manusia Agar Manusia Yang Lain Tidak Mencium Bau Yang Tidak Sedap Ataupun Juga Agar Kita Terlindung Auratnya Tidak Dilihat Dilihat oleh Orang Lain Kemudian Tidak Membawa Sesuatu Yang Bertuliskan Nama Allah Apabila Kita Tidak Buang Hajar Masuk Toilet Tidak Kita Lepas Dulu Segala Hal Yang Ada Kaitannya Dengan Tulisan Allah Baik Berupa Cincin Peci Tidak Kita Tanggalkan Dulu Kita Taruh Di Tempatnya Kalau HP Kita Tutup Ketika Itu Kita Buka Quran Atau Ayat Kita Tutup Terlebih Dahulu Kemudian Membaca Basmalah Tidak Kita Kita Juga Mengawali Dengan Basmalah Bagaimana Disputkan Disini Sabda Rasul Satrumah Baina Ayunil Jin Wa Awrod Bani Adam Ila Dak Al-akhad 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 Bismillah Jadi Selain Kita Dipentakan Untuk Menutup Awrod Agar Tidak Terlihat Oleh Mata Jin Wa Awrod Bani Adam Dan Juga Dari Pandangan Manusia Maka Ketika Kita Masuk Al-akhad Ke toilet Indahnya Kita Mengucapkan Bismillah Karena Mengucapkan Bismillah Ini Jadi Penghalang Yang Menutupi Awrod Kita Baik Pandangan Jin Maupun Juga Manusia Ini Menurut Di Wahat Ini Kemudian Tentu Ada Doa Yang Sudah Biasa Kita Habarkan Ketika Ketika Anda Masuk Ke Toilet Allah Ma Ini Al-khubus Wal Qubais Kita Mohon Pertoloman Dari Al-khubus Wal Qubais Dan Menafsidkan Kata Al-khubus Dan Qubais Itu Kotoran Berupa Mereka Jin Baik Laki-laki Ataupun Jin Perempuan Yang Mengganggu Kemudian Masuk Ketempat Buang Haja Terlebih Dahulu Dengan Melangkahkan Kaki Kiri Kemudian Kukar Di tempat Tersebut Dengan Kaki Kanan Sambil Berjoa Biasanya Alhamdulillah Ladi Adhabah Anil Adha Wa Afani Kemudian Juga Disebutkan Dalamatis Ketempatan Untuk Melangkahkan Kaki Dalam Hal-hal Tertentu Karena Nabi S.W.A.W. Menyukai Untuk Mendahulukan Kaki Kanan Dalam Mengenakan Sendal Maupun Melangkahkan Kaki Kemudian Dalam Bersunci Demikian Dan Seluruh Aktifitasnya Jadi Ada Langkah Kaki Yang Mana Didahulukan Terlebih Dahulu Dan Mana Yang Diakhirkan Apakah Kanan Dulu Apakah Kiri Terlebih Dahulu Kemudian Tidak Menghadap Qiblat Ataupun Membelakanginya Disebutkan Dalam Hadis Ila Ataitum Al-Qa'id Falastas Takbirul Qiblah Walastas Takbiru Walakin Syarriku Awgar Ribu Kola Abu Ayyub Fakodim Nasyam Kawajatna Marohid Bunyat Qibarul Qiblah Fakodim Halif Walastas Fakodim Allah Ta'ala Artinya adalah Apabila Kalian Mendatangi Al-Qa'id Yaitu Buang Hajat Walastas Takbirul Qiblah Janganlah Kalian Menghadap Qiblat Atau Membelakanginya Walakin Syarriku Awgar Ibu Tetapi Indahnya Kalian Menghadap Ke Timur Atau Ke Barat Dan Menurut Abu Ayyub Ketika Kami Datang Kesham Kami Mendapati Marohid Yaitu Taillet Taillet Atau Tempat Buang Hajat Itu Dibangun Mengarah ke Qiblah Maka kami Kemudian Memalinginya Berpaling dari Arah itu Walastas Tidur Allah Kemudian Kami Mohon Ampun Kewadat Allah Dalam konteks Ini Tentu Kita Harus Menyesuaikan Kalau Qiblah Di Indonesia Ini Menghadap Ke Arah Barat Daya Atau Barat Laut Maka Kita Harus Mencari Arah Yang Berbeda Dari Arah Qiblah Tersebut Kemudian Terlarang Juga Untuk Berbicara Salam Muklak Kecuali Dalam Kondisi Darurat Jadi Ketika Kita Masuk Ke Toilet Maka Tidak Diam Tidak Buang Ayat Sambil Berbicara Sambil Ngobrol Hal Ini Ditegaskan Dari Rasul Baik Seorang Laki Melewati Rasul Allah Dan Dia Dalam Keadaan Buang air kecil Kemudian orang tersebut mengucapkan salam Maka Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya Artinya salam saja tidak boleh Untuk dijawab Apalagi mengobrol Atau berkata-kata yang tidak ada gunanya Udah disunahkan juga Menggosok tangan kiri ke tanah Atau menyuci-nyuci dengan sabun Setelah melakukan istinjak Agar tangan yang kita gunakan Untuk kekok, khususnya tangan kiri Tidak mengandung bau Sehingga terbebas dari bakteri Itu yang disunahkan Di zaman maksud dengan tanah Maka di zaman saat ini dengan sabun Demikianlah materi yang dapat Saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Walau lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih. Terima kasih.